Selain saham, aku tuh suka investasi di ORI, suku, kemudian FR, kayak gitu ya. Nah, kenapa? Tujuannya apa sih? Bukannya returnnya tuh kecil banget. Jadi, teman-teman, sebenarnya ketika kita berinvestasi itu nggak melulu ngeliat return tujuannya. Salah satu tujuan investasi memang return tinggi, supaya investasi kita hasilnya lebih bagus, pertumbuhannya dari inflasi. Tapi, kalau kita pikir-pikir ada tujuan investasi yang lain untuk sekedar menjaga nilai uang kita, untuk tetap stabil, kenapa nggak semuanya ditaruh di saham aja sih? Jadi, semakin ke belakang, aku semakin melihat pentingnya diversifikasi. Jadi, pasar saham tuh kan nggak melulu bagus, nggak melulu naik. Nah, kalau teman-teman taruh semua uang teman-teman di saham, sedangkan mentalnya nggak siap ketika market turur. Wah, itu nanti kalau misalkan sampai rugi, teman-teman cut loss banyak atau gimana, atau ruginya banyak. Itu jadi malah returnnya akan lebih rendah daripada return kalau teman-teman investasi di obligasi atau di ORI, suku, FR, bahkan bisa lebih rendah daripada deposito. Jadi, kita jangan cuma melihat return aja dalam satu instrumen investasi, kita juga mesti melihat resikonya juga gitu. Berinvestasilah dengan nominal yang teman-teman siap dengan resikonya. Misalkan di saham nih, di saham tuh bisa turun sampai seberapa jauh sih? Jadi, sepengamatan aku, saham BCA yang termasuk sangat kuat sekali, kalau lagi crash, itu dia bisa turun sampai 40% di 2020 kemarin dan di 2008 waktu itu. Jadi, kalau misalkan portfolio saham kamu turun 40%, itu kamu siap nggak? Taruh duit segitu tuh kamu siap nggak gitu loh. Jadi, misalkan taruh duit 100 juta, rugi 40 juta, floating loss itu masih floating loss, siap nggak? Kalau misalkan nggak siap, berarti kecilin di sahamnya dan taruh sebagian uang di instrumen investasi lain. Wah, kalau gitu Ellen takut dong di saham. Bukan takut, tapi investasi aku di saham saat ini, aku sudah merasa bahwa nilainya tuh cukup. Nilai cukup itu gimana menghitung atau mengukurnya. Nilai cukup atau nilai pas itu adalah nilai yang sudah sesuai dengan psikologis aku, yang sudah sesuai dengan mental aku gitu. Jadi, kalau ditambah lagi nilai itu, itu bakalan melebihin kesiapan aku di dalam mengelola risiko dalam investasi saham. Nah, itulah mengapa aku memilih juga instrumen yang lain, misalkan ORI, FR, atau Sukuk itu untuk taruh duit aku yang lain gitu. Jadi, udah cukup di sahamnya. Bagaimana kita menyikapi berita tentang akan berpotensinya terjadi resesi di 2023? Satu, teman-teman tenang dulu, nggak usah funny, nggak usah takut. Yang nomor dua adalah, dengan akal sehat, kita siapkan cash. Yang paling penting adalah duitnya. Yang punya cash, dia yang menang. Artinya apa? Menyiapkan cash bukan berarti taruh duit Anda di bawah bantal atau di celengan. Tapi kita taruh di instrumen investasi yang liquid. Instrumen investasi yang liquid itu adalah, kalau teman-teman mau cairin jadi duit, teman-teman mau pakai uangnya ini, ini benar-benar bisa gitu. Salah satunya tabungan, contoh yang kedua adalah deposito. Deposito itu termasuk yang gampang untuk dicairkan. Dan yang ketiga, kalau misalkan teman-teman mau pilih obligasi, saran saya adalah pilihlah obligasi yang tenornya pendek. Jika tujuan Anda untuk likuiditas. Kuponnya kecil nih, returnnya kecil. Mungkin ORI cuma 5,9. Dibandingkan dengan fixed rate, fixed rate itu kuponnya bisa sampai 7%, sampai 7,5%. Tapi jatuh temponya jauh banget. Saya sih nggak ngomongin soal jatuh temponya ya. Tapi ketika suku bunga naik, biasanya nilai obligasi atau harga obligasi itu, itu bisa turun gitu. Jadi saya sendiri dalam memilih instrumen lain, selain saham, saya memilih obligasi untuk mempersiapkan diversifikasi ini, aku milihnya yang tenornya nggak mau terlalu panjang. Karena aku nggak mau ada resiko penurunan harga obligasi yang terlalu jauh gitu. Untuk pemula better di reksadana atau langsung saham, pastinya diversifikasi boleh di reksadana, boleh di saham, sesuai dengan ilmu kamu. Kalau kamu di saham udah makin pinter, boleh di saham makin banyak gitu. Aku sih nggak gitu suka kalau investasi reksadana karena aku bisa ngerola sendiri. Dan ini bukan karena trading, lebih karena investasi jangka panjang. Jadi aku bisa milih saham-sahamku sendiri gitu. Kalau aku, ya aku investasi lebih banyak di saham langsung. Reksadana aku ada sempat beliin anakku gitu, tapi aku udah stock beli. Dulu aku reksadana belinya dengan dollar cost averaging atau beli bertahap gitu. Tapi sekarang aku banyakin untuk lebih banyak investasi di saham langsung gitu. Nah, aku mau kasih tips lagi buat teman-teman yang investasinya cenderung nggak suka untuk investasi yang terlalu high risk. Mungkin pilihan lainnya juga bisa ke gold. Terus kalau property gimana? Kalau property itu, kalau menurut aku sih, aku kurang suka. Karena buat aku sendiri, aku ngeliatnya property terutama di kota besar, di Jakarta tuh kok kayak udah over value. Sorry, aku bukan ngomongin ngejelekin investasi yang lain sih. Enggak, ini mungkin mendapat pribadi aku aja. Aku ngeliat harga property yang dulu sempat aku punya di Jakarta tuh sampai bertahun-tahun mungkin kena pandemi juga. Jadi nggak naik-naik. Tapi kalau misalkan uang itu, ya ini mungkin agak subjektif. Aku taruh di saham, kayak di saham B-caps. Nah, itu lebih bagus return-nya. Nah, tipsnya dari aku adalah, kalau misalkan kamu takut di saham, kamu pilihnya tuh bener-bener saham yang sangat strong banget gitu. Saham yang strong banget tuh apa sih ya? Pilihannya di Indonesia sih itu-itu aja. Gampang kok sebenarnya kalau bukan mau yang sampai return, yang sampai cepat-cepat banget gimana. Kamu pilih aja BCA BRI itu pas lagi jatuh. Sub indo by broth3rmax